Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepinjuk Berita, pemirsa mendekati Lebaran Idul Fitri saat lantas Polres Bojonegoro bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan ram cek atau uji kelayakan moda transportasi di terminal bus dan stasiun kereta api. Kegiatan tersebut untuk melihat kesiapan dalam menghadapi lonjakan pemudik dan kelengkapan serta keamanan sarana-prasarana menyambut arus mudik Lebaran tahun ini. Kegiatan ram cek atau uji kelayakan moda transportasi dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Bojonegoro, AKP Rizal Nugrawijaya didampingi Kanit Kamsel Ibda Muhammad Imam Mahyudi serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Ram cek dilaksanakan di stasiun kereta api Bojonegoro guna memastikan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengantisipasi membludaknya para pemudik. Kasat Lantas Polres Bojonegoro, AKP Rizal Nugrawijaya menjelaskan kegiatan ram cek ini dalam rangka menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 bertujuan untuk memastikan kelengkapan moda transportasi untuk mewujudkan mudik aman dan sehat. Selain itu juga untuk menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas serta memberikan keamanan kepada pemudik yang menggunakan moda transportasi umum. Ya kami mengharapkan masyarakat dapat terakhir dengan baik sehingga untuk pada intinya ya mudik selamat dan mudik sehat yang pertama juga enak karena mudik dan sehat sehat tidak terdapat penambahan COVID-19 ya Pak ya? Ada intinya seperti itu. Dari Jakarta, ada Jakarta dan Bandung. Untuk puncaknya sendiri dikurangkan tanggal berapa ini Pak terjadi Pak? Puncak arus balik yang turun itu tanggal 29 dan arus baliknya itu tanggal 7. Ada penambahan kereta tingga Pak untuk mudik tahun ini Pak? Mulai April kemarin ada penambahan yaitu KA Sembrani Tambahan, Tujuan Jakarta dan KA Ambarawa Espres Tujuan Semarang. Setelah dilakukan ramjek ini diharapkan moda transportasi tetap memperhatikan keselamatan penumpang untuk dapat terwujudnya mudik selamat dan sehat. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.